Harga beras di balik papan terus meningkat. Penyebabnya beragam, dari mulai perubahan iklim, keterlambatan pasokan, hingga gagal panen. Untuk mengurangi beban warga akibat kenaikan harga, Dinas Perdagangan akan menggelar pasar murah khusus beras. Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan, Hairi Musri Umar, mengatakan berbagai persiapan mulai dilakukan. Mereka akan bekerja sama dengan bulok Kaltimtara. Sementara penyebab utama kenaikan, karena balik papan mengandalkan pasokan beras dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Untuk menekan harga ini, dalam waktu dekat kami akan rumuskan dengan teman-teman terkait dengan rencana membuat pasar murah, terkait dengan khusus untuk beras. Itu yang kami laksanakan dalam waktu dekat ini. Kira-kira apa faktor terjadi yang kenaikan? Tadi sudah saya sampaikan, kenaikan harga beras ini kan dipengaruhi oleh, pertama itu distribusi, karena wilayah Balikpapan ini kan 90% itu dari Jawa dan Sulawesi. Sedangkan alat angkutnya itu melalui transportasi. Nah, cuaca di bulan Agustus-September ini begitu kencang. Itu yang pertama, yang kedua itu beberapa daerah penghasil itu gagal panen. Meski sudah memiliki rencana, namun jadwal pasti pasar murah ini belum ditetapkan. Dinas Perdagangan masih menyusun skema agar pasar murah ini bisa diterima semua lapisan masyarakat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.